Kitab yang menjadi jadwal rutinitas kita semuanya Yaitu Waktu dua hari yang lalu ya Kita sudah membahas sampai salawat ya Kita meneruskan Bismillahirrahmanirrahim Mualif musannif kitab ini berkata Amma ba'du ada pun setelahnya Ya'ini setelah memuji Allah Setelah membaca dua kalimat syahadat Setelah membaca salawat salam Kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan para sahabatnya Beliau berkata Maka sungguh telah ada kertek di hati saya An ajma'ah kitaban untuk mengumpulkan satu kitab Ya'ini menulis satu kitab Aj'aluhu wasilatan li bulugi min ridha min ridha Allahi ta'ala Yang saya jadikan kitab tersebut Pengumpulan kitab tersebut sebagai wasilah Untuk saya bisa sampai kepada ridha Allah ta'ala Wa rasulihil maram Dan kepada rasulnya Dan Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Yang menjadi cita-cita saya Wa dari'atan Dan Pengumpulan kitab ini Saya berharap Menjadi pelantara Lilintidhomi Bagi Apa Tersusunnya Fisil ki huddamihi Tersusunnya saya Saya supaya termasuk Fisil ki huddamihi Di dalam Rantai Untayan Khadim-khadimnya Allah dan khadim-khadimnya Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Jadi hudam-hudamnya Khadim-khadimnya Rasulullah Alihi salatu wassalam Thumma nadhortu Lalu saya Memandang Ilakilati ilmi Kepada Sedikitnya Ilmu saya Masya Allah Ini Tawadu'nya Ya kan Ketawadu'annya ulama Saya memandang kepada Sedikitnya ilmu saya Wa do'afi fahmi Dan kelemahannya Pemahaman saya Wa qasrati zhunubi Ditambah lagi Dengan banyaknya Dosa-dosa saya Wa waqfrati uyubi Dan juga Banyaknya aib-aib saya Fahjam itu Sehingga saya terdiam Terpaku Terdiam saya Enggak bisa apa-apa Eh jam aman arafa Seperti terdiamnya Orang Yang tahu Haddahu Kepada batasan dirinya Yang begitu berlumuran dosa Yang begitu bodoh Ini tahu kepada diri saya Begitu hinanya Begitu bodohnya Begitu banyak dosanya Orang yang tahu Kepada batasan dirinya Dia berdiam Di batasan tersebut Tidak bisa Berbuat apa-apa Karena merasakan Banyaknya dosa Suma ta khaturtu Namun Lalu saya Mengingat Dalam hati saya Sa'atal karami Kepada luasnya Kebaikan Allah Luasnya Kebaikan Allah Karam itu Kebaikan Allah Wakawni Min umati hadhan nabil kari Dan saya Mengingat Keberadaan saya ini Termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW Nabi ini yang mulia Akhirnya Fa'akdamtu Ikdamat tifli Alal abis syafiqil halim Lalu saya Melangkah Itu kan Saya memaksakan diri Melangkah Seperti melangkahnya Anak kecil Kepada Bapaknya yang sangat Sayang Yang sangat bijaksana Itu kan Ba'adaan sami'tu Kawla Allah Setelah saya mendengar Firman Allah Laqadja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anitum Harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim Yang mananya Wallahu'alam bi muradih bidhari Laqadja'akum Demi Sungguh telah datang kepada kalian Rasulun Seorang utusan Sayyiduna wa maulana Muhammad Salallahu salam min anfusikum Dari diri-diri kalian Ya ini dari jenis kalian Sama-sama manusia Azizun alaihi Yang mana berat Baginya Ma'anitum Apa yang menyulitkan kalian Apa-apa yang menyulitkan kalian Kan Itu berat Bagi beliau Beliau itu Rasulullah Salallahu salam Kalau melihat kita umatnya Kesulitan apapun Itu berat baginya Terutama Apa Terutama ketika kita melakukan kesalahan Ketika kita melanggar aturan Allah Yang berhadapan Yang berhadapan dengan ancaman-ancaman Allah Berhadapan dengan api nerakanya Allah Ini betul-betul Sangat berat kepada baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa alihi wa salam Harisun alaikum Yang mana sifat Rasulullah salallahu salam ini Amat bercita-cita tinggi Amat menginginkan Bagi kalian bilmu'minina Menginginkan alaikum Atas keselamatan kalian Menginginkan kebahagiaan kalian Menginginkan kemuliaan kalian Menginginkan keuntungan kalian Menginginkan Masya Allah Segala kebaikan bagi kalian Di dunia Ibarzah dan di akhirat Ini makna harisun alaikum Ini yang diinginkan oleh Rasulullah Salallahu alihi wa salam Ingin kalian hidup itu Betul-betul penuh dengan hidayah Penuh dengan rida Allah Penuh dengan rahmat dan keberkahan Penuh kesejahteraan Penuh dengan kenikmatan Kebahagiaan dan keselamatan Harisun alaikum Bilmu'minina ra'ufun rahim Yang kepada orang-orang yang beriman Sifat Rasulullah salallahu alaihi salam ini Ra'ufun betul-betul Sangat menyayangi Rahimun betul-betul sangat mengasihi Sangat kasih sayang Kepada orang-orang yang beriman Kita orang-orang yang beriman Adalah orang-orang yang betul-betul disayang Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi salam Maka Syekh Yusuf mengatakan Walaupun saya banyak dosa Walaupun saya banyak aib Walaupun saya tidak punya ilmu Walaupun saya Tidak punya pemahaman Lemah pemahaman saya Namun ketika mendengar firman Allah Seperti ini Saya sehingga bisa memberanikan diri Untuk menyusun karangan ini Seperti anak kecil Anak kecil yang berbuat sesuatu di hadapan bapaknya Walaupun banyak salah Kalau anak kecil itu yang berbuat di hadapan bapaknya Bapaknya yang begitu sayang kepada anaknya Bapaknya yang begitu Perhatian kepada anaknya Yang begitu bijaksana Tentu Walaupun anaknya ini salah Karena anaknya masih kecil Masih tetap Masih tetap Dimaafkan Dengan sikap yang Menyenangkan Dengan senyumanisnya Pada anaknya salah Anaknya masih digendong Anaknya diciumin Pada anaknya Salah Mudah-mudahan Kata Syekh Yusuf Saya juga Membuat karangan ini Seolah seperti anak Seperti itu Di hadapan bapaknya yang sayang Di hadapan bapaknya yang bijak Sana Fakam min a'arabin Fadmin La adabalahu Wallahu'alam Bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.